Sebut lebih baik tidak ada pemilu, Surya Paloh, Kenas Kakma Jimmy Al-Sidki Ajang Pilpres ini, itu kan ada emosi-emosi, ya kan, itu kita anggap aja lah sebagai sesuatu yang wajar Tapi saya menyatakan untuk apa buat pemilu? Untuk apa ada pemilu? Kalau bangsa ini harus dapet cahat Lalu kenapa memberi ruang pada kelompok pemuja kilafah, bukannya malah berperan melawan mereka? Tegangnya itu justru kita nikmati aja lah, ya, jadi kalau pemilu atau pilpres tidak ada ketegangannya, wah jadi nggak berbunga juga, hambar Sejak tidak perlu ada pemilu, lebih baik tidak perlu ada pemilu Sekali lagi saya katakan, lebih baik tidak ada pemilu Kalau itu memberikan konsekuensi, berpecahan, bangsa ini Tengah om Surya Paloh ini dilema, bingung, dilema Mau langsung dukung Anis, tapi kok suaranya makin kendor Dan sepertinya efek buruk atau efek ekor jasnya nggak akan nyangkut sampai ke paru Ain banget Indonesia sejak dulu kalah Tetap di puja-puja bangsa Teliti sebelum membeli, Pak Paloh Kalau Bapak nggak peduli imbas buruk bagi Partai Bapak, ya itu menurun tajam hasil survei Partai Nasdem sampai di bawah 4% katanya Ajang pilpres ini, itu kan ada emosi-emosi, ya kan, itu kita anggap aja lah sebagai sesuatu yang wajar Karena di mana-mana pun, di Amerika, di Eropa, kalau ada pemilu itu ada ketegangan-ketegangan Jadi kita kelola saja dengan baik ketegangan ini, nanti pada saatnya pas pemilihan, itu akan tenang insya Allah Milu tahun 2024 sudah dijadwalkan kita akan laksanakan bersama sebagai priorisasi yang harus dilakukan Karena itulah bahagian daripada amanah konstitusi Tapi saya menyatakan, untuk apa buat pemilu? Untuk apa ada pemilu? Kalau bangsa ini harus terpecah Saya harus menyatakan sebagai ketua umum Partai Nasdem Kita bukan mencari duet pemer satu dengan cara mencampur yang busuk dengan yang baik Kita bukan mencari duet pemer satu dengan cara mencampur bapak politik identitas dengan yang nasionalis Kita bukan mencari duet pemer satu dengan cara mencampur ahli ngomong doang dengan yang bisa menyenangkan dan menenangkan rakyat Tidak perlu ada pemilu Lebih baik tidak perlu ada pemilu Sekali lagi saya katakan lebih baik tidak ada pemilu Kalau itu memberikan konsekuensi terpecahan kepada bangsa Tegangnya itu justru kita nikmati aja lah Jadi kalau pemilu atau pilpres tidak ada ketegangannya Wah jadi nggak berbunga juga hambar Lama-lama kalau diperhatikan Om brewak surya paloh Semakin hari semakin tidak konsisten antara perkataan dan perbuatannya Pertama pada 2020 lalu Ia pernah meminta parpol untuk turut serta Meredam kasus-kasus intoleransi yang masih terjadi di negeri ini Caranya adalah dengan mengedukasi masyarakat Tentang pentingnya sikap saling menghargai antar sesama Inilah tugas kita untuk tetap mengedukasi publik Kalau institusi partai politik Khususnya melupakan betapa pentingnya Sebuah program mengedukasi publik Ya saya pikir Sayang sekali Ujarnya kala itu Dengan nada sedikit meyakinkan Eksis sedikit kurang lebih Karena salah pemahaman satu dan lain hal Inilah tugas kita untuk tetap mengedukasi publik Lanjut surya paloh lagi Artinya apa ketika dia mengusung Anis Berarti secara tidak langsung dia mendukung berkembang yang intoleran Dan radikalisme di negeri ini Dan juga saya yakin adalah orang nasionalis Lalu kenapa memberi ruang pada kelompok pemuja kilafah Bukannya malah berperang melawan mereka Nah sejatinya om surya paloh ini dilema Bingung dilema Mau langsung dukung Anis Tapi kok suaranya makin kendor Dan sepertinya efek buruk atau efek ekor jasnya Nggak akan nyangkut sampai ke parlement Nah ini bahaya nih Politik identitas itu berbahaya Pak SP Bisa menghancurkan keutuhan negeri kita yang menikah Dan jangan sampai Nasdem nantinya Dikenal sebagai partai oportunis Yang memainkan segala cara Untuk bisa berkuasa Restorasi yang kita masukkan itu untuk menjaga Semua apa yang sudah ada Yang kita miliki sebagai satu bangsa Yang harus kita rawat Yang harus kita bungka Kedua Om brewok seperti tanpa bersalah Menyarankan lebih baik tidak ada pemilu Atau pemilu 2024 ditiadakan saja Dengan alasan pesta demokrasi itu Menyebabkan perpecahan bangsa Lebih baik tidak ada pemilu Jika itu memberikan konsekuensi pada perpecahan bangsa ini Ujarnya dengan noda sewot Agak lucu memang Dia yang mendirikan partai Yang jelas-jelas tujuannya untuk ikut pemilu Dan dia pula yang hendak pengusung capres Yang didukung oleh kelompok radikal Tapi sok-sokan ngomongin perpecahan Hingga tidak menunggu waktu lama Om brewok Kena sekakmat oleh pakar hukum tata negara Jimmy Alstead Key Melalui akun twitternya Eh, mantan ketua MK itu mengatakan Justru pemilu diadakan untuk salurkan aspirasi yang berbeda-beda Untuk cegah dan atasnya perpecahan Kalau pemilu jadi sumber perpecahan Bisa juga Nasdem tidak usah ikut pemilu saja Insya Allah tidak akan ada perpecahan yang ada cuma perbedaan Dan persaingan Dijalani saja sesuai dengan tingkat peradaban bangsa Mak jelup, ada benarnya juga sih Apa yang disampaikan oleh Prof. Jimmy tersebut Mending Nasdem saja yang gak usah ikut pemilu Daripada pemilu ditiadakan Lagian juga tanpa Nasdem Demokrasi di Indonesia juga bakal berjalan dengan baik kok Ada tidak ada partai yang sering nongol di Metro TV itu Gak akan ngaruh apa-apa Terhadap perjalanan Republik ini Menuju arah yang lebih baik Dan semua sudah tahu Kalau ngomongin soal perpecahan tersebut Bukan karena dia peduli terhadap bangsa dan negara ini Tapi lantaran elektabilitas Nasdem anjlok Dibawah ambang batas 4% atau 3,8% Pasca Nasdem mengumumkan Mengusung Anies sebagai capres 2024 Kita bukan mencari duet pemer satu Dengan cara mencampur yang busuk dengan yang baik Kita bukan mencari duet pemer satu Dengan cara mencampur Bapak politik identitas Dengan yang nasionalis Kita bukan mencari duet pemer satu Dengan cara mencampur Ahli ngomong doang Dengan yang bisa menyenangkan Dan menenangkan rakyat Restorasi yang kita masukkan itu Untuk menjaga semua apa yang sudah ada Yang kita miliki sebagai satu bangsa Yang harus kita rawat Yang harus kita punggah Tapi juga saya yakin adalah orang nasionalis Lalu kenapa memberi ruang pada kelompok Pemuja kilafah Bukannya malah berperang melawan mereka Sejatinya Om Surya Paloh ini dilema Bingung dilema Mau langsung dukung anis Tapi kok suaranya makin kendor Dan sepertinya efek buruk Atau efek ekor jasnya Nggak akan nyangkut sampai ke parlemah Cain banyak nih Politik identitas itu berbahaya Pak SP Bisa menghancurkan keutuhan negeri kita Yang menikah Dan jangan sampai Nasdem nantinya Dikenal sebagai partai oportunis Yang memainkan segala cara Untuk bisa berkuasa Kita bukan mencari duet pemersatu Dengan cara mencampur yang busuk Dengan yang baik Kita bukan mencari duet pemersatu Dengan cara mencampur Bapak politik identitas Dengan yang nasionalis Kita bukan mencari duet pemersatu Dengan cara mencampur Ahli ngomong doang Dengan yang bisa menyenangkan Dan menenangkan rakyat Lama-lama kalau diperhatikan Om brewak surya paloh Semakin hari semakin tidak konsisten Antara perkataan dan perbuatannya Pertama pada 2020 lalu Ia pernah meminta parpol Untuk turut serta Meredam kasus-kasus intoleransi Yang masih terjadi di negeri ini Caranya adalah dengan mengedukasi masyarakat Tentang pentingnya sikap saling menghargai Antara sesama Inilah tugas kita Untuk tetap mengedukasi publik Kalau institusi partai politik Khususnya melupakan Betapa pentingnya Sebuah program mengedukasi publik Ya saya pikir Sayang sekali Ujarnya kala itu Dengan nada sedikit meyakinkan Eksis sedikit kurang lebih Karena salah pemahaman Satu dan lain hal Indonesia Tanah air peta Pusaka Abadi Nanjaya Tanah air peta Tanah air peta